Setelah 2 tahun lamanya tidak diadakan, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menggelar kembali Car Free Day atau CFD di 7 wilayah kecamatan di Kota Tangerang. Salah satunya kecamatan Tangerang yang diadakan di Jalan Muhammad Yamin pada Minggu 11 September 2022. Selain senam bersama, pada kegiatan CFD ini juga tersedia berbagai pelayanan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan hari ini adalah kegiatan Car Free Day yang kita laksanakan di Kota Tangerang di 7 titik, di Ketamatan Tangerang di Jalan M. Yamin dan Keterang, kemudian di Cipong di Jalan Sipong, kemudian di Ketamatan Pernang di Jalan Bikun, di Ketamatan Carawaci, di Jalan Berhias. Dan kegiatan hari ini adalah kegiatan Car Free Day yang baru pertama kali kita laksanakan kembali setelah hibernasi atau hop dalam 2 tahun selama pandemi. Untuk kegiatan pelayanan di M. Yamin ini ada kegiatan pelayanan terpadu yaitu pembuatan simp keliling, pembayaran pajak bumi dan bangunan, pelayanan donor darah, pelayanan SKCK, dan pelayanan-pelayanan lain-lainnya juga di 3 titik. Selanjutnya CFD akan terus dilaksanakan di setiap 2 minggu sekali. Ya, untuk Car Free Day sementara kita laksanakan sambil kita melihat ke depan yaitu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali di minggu kedua. Dan kegiatan pelayanan ini juga akan dilaksanakan di setiap lokasi. Sementara itu salah seorang masyarakat sangat antusias dan merasa memiliki kembali wadah untuk menghilangkan kejenuhan di rumah. Seneng banget, anak juga anak saya juga seneng banget. Kata dia, ayo bu kita ke Capri Day. Kalau bisa sama tiap minggu ada terus. Biar ngilangin jenuh di rumah. Di melikutan Tangerang TV Terima kasih.